Jangan pernah untuk oversharing kepada siapapun, terutama kepada orang baru. Orang baru ini maksudnya yang baru kenal ya. Kadang kita ngerasa kayak klik sama seseorang yang baru aja ketemu, kita ngerasa kayak oh ini orang seru banget gitu. Dan kita secara tidak sadar cerita tentang semua hal yang ada dalam diri kita sendiri ya. Terlalu banyak bicara, terlalu banyak bercerita detail mengenai kehidupan kita. Itu sebenarnya sangat berbahaya. Apalagi dengan orang baru. Orang baru yang kita sendiri tidak tahu bagaimana sifat, karakter, dan juga perilakunya di belakang kita tuh seperti apa. Kita tidak tahu ya namanya juga orang baru. Boleh-boleh aja kita tuh cerita dengan orang baru, sharing. Tapi hal-hal yang general, umum yang gak usah terlalu meng-up kehidupan pribadi kita. Karena suatu saat itu bisa menjadi bumerang untuk kita sendiri. Jadi kita harus hati-hati, harus bisa memfilter informasi apalagi terkait diri kita kepada orang lain. Nah ini juga ada sebuah pengalaman dari saya pribadi mengenai hal ini ya. Jadi awal-awal saya merasa klik dengan seseorang, berteman dengan orang baru, yang sama-sama kami adalah perantauannya. Di sini kami merasa senasib sepenanggungan. Jadi kayak ya sharing gitu loh. Nah karena tidak terasa sering ngobrol ya, meskipun baru pertama ketemu, ada sebuah kenyamanan. Nah ternyata seiring berjalannya waktu, ternyata ada suatu permasalahan. Nah di situ kan jadi bikin berpikir ya, aduh saya udah cerita banyak nih. Bagaimana ya, sedangkan yang namanya omongan ya, yang kita omongan itu tidak bisa kita tarik. Jadi di sini kita harus hati-hati kepada siapapun, kita untuk mengontrol diri kita sendiri untuk tidak bercerita terlalu banyak. Cerita yang wajar-wajar aja, boleh kita sharing tapi dengan teman-teman yang sudah terbukti. Kita sudah kena lama, kita tahu karakternya dan kita merasa nyaman. Jadi jangan sampai hanya karena sesaat itu ya, rasa nyaman sesaat kita jadi ya keceplosan dan itu bisa menjadi bumerang untuk kita sendiri. Nah kemudian yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana sih cara menemukan teman yang sefrekuensi dan bisa match dengan kita, supaya kita ini bisa sharing sama teman enak gitu ya, maksudnya kayak nyambung dan gak terkesan. Aduh nasib seperti itu. Memang semua butuh proses, begitu juga dengan kita menemukan teman-teman yang sefrekuensi. Intinya adalah kita harus bergaul ya, nanti dari pergaulan itu kita akan terfilter secara sendiri, mana sih yang mencerpinkan diri kita. Pada dasarnya berteman itu adalah mencari yang namanya kenyamanan, ya kan antar teman, mencari rasa aman. Nah kalau kita ingin mendapatkan teman yang seperti itu, kita pun juga harus menjadi pribadi yang menyenangkan, tentram dan juga memberikan positive vibes kepada orang-orang sekitar. Nah semua itu memang tidak cukup singkat ya, harus melalui waktu. Jadi kita harus semangat, yang perlu diingat adalah tidak perlu over sharing kepada orang-orang baru, karena jika kita terlalu banyak bicara, itu justru akan menjadi bumerang untuk kita sendiri.